Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FAMILY CHANNEL apa kabar sobat gue semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya kali ini saya coba terbang lagi udah lama nih gak terbang dari Wismamas ya mari kita sambil menengok ya tol serpong cindire seksi 2 atau tol sercin 2 ini yang sudah selesai konstruksinya kita tengokin ya biar mudah-mudahan juga tol cijago 3 cepat selesai nah kondisinya karena di siang hari sampai dengan di sore dan malam hari ini turun hujan saya juga cek di BMKG kemungkinan sampai dengan hari minggu katanya masih ada kondisi yang tidak bisa menentu ini saya coba ambil video di pagi hari namun ya kondisinya tidak seperti biasa ya gambarnya jadi awannya itu masih banyak kabut ya masih banyak sekali kabut dan inilah kondisi di pagi hari seperti yang terlihat ya ini adalah kilometer 35 ya di jalan tol serpong cindire seksi 2 yang sudah selesai konstruksinya ya sudah selesai konstruksinya menunggu gerbang tol limu dari jalan tol cindire jagorowi seksi 3 ya di ruas limu cindire nah ini ada di tebing ini adalah yang belum selesai pembebasan lahan di area modern hill kalau semuanya sudah selesai maka tebing ini juga akan segera dirubuhkan ya agar digali sehingga posisinya seperti yang saat ini sedang kita lihat menuju ke jembatan sungai pesanggerahan ya nah ada progres apa sih di sungai pesanggerahan atau di pengerjaan jembatan sungai pesanggerahan mari kita sama-sama lihat ya nah kita lihat disini sudah ada terlihat beberapa girder ya beberapa segmental girder dan juga yang sudah dirangkai ada juga disini bekisting dan disini ada satu ekskavator kuning ya nah kita coba melihat ini adalah ekskavator kuning kita akan coba mengolong ya kita akan terbang mengolong di bawah ekskavator kuning ya dan kita akan menuju ke arah jembatan sungai pesanggerahan jembatan sungai pesanggerahan nah kita akan mengolong di krein kuning untuk mengintip bagaimana progres di jembatan sungai pesanggerahan ya begitu mengolong selesai langsung kita bisa melihat segmental girder ya jadi ini adalah segmental girder yang terlihat juga kemarin beberapa video kita lihat dari arah limu raya ya terlihat dengan jelas bagaimana segmental girder yang sudah siap ada di lokasi wismamas dan nantinya untuk pemasangan di jembatan sungai pesanggerahan disini itu kalau kurang lebih konstruksinya nanti ada dua abutmen dengan total tiga pir ya tiga pir bentuk kolom nah nanti seperti apa pengerjaannya maka saksikan terus ya perkembangannya dan inilah ya kalau kemarin kita cuma bisa lihat dari kejauhan pas banget saya kesini banyak rombongan petugas ya yang akan siap-siap untuk bekerja di area abutmen ini adalah abutmen abutmen dari jembatan sungai pesanggerahan ya abutmen jembatan sungai pesanggerahan sedangkan di sisi bawahnya itu sudah merupakan pilarnya ya ini adalah pilar pertama dan dua pilarnya lagi adalah di area yang masih belum dibebaskan lahannya begitu juga dengan satu abutmen lagi juga berada di area yang lahan yang belum dibebaskan lahannya oke nah inilah perkembangan kondisi terkini di jembatan abutmen ini adalah abutmen jembatan sungai pesanggerahan ya inilah nantinya akan dilintasi main route ya sambungan dari arah gerbang tol pamulang jadi gerbang tol pamulang saat ini belum bisa dilanjutkan karena gerbang tol limonnya belum selesai dalam pembangunan ya nah ini kita masih menunggu bagaimana proses pembebasan lahan karena kalau pembebasan lahannya sampai sekarang belum selesai juga maka konstruksi juga berarti kita tidak bisa lihat dalam waktu segera ya maka kita doakan saja mudah-mudahan pihak-pihak terkait seperti PPK BPN dan juga stakeholder lainnya yang memang bertugas untuk melakukan pembebasan lahannya bisa menyelesaikan beberapa kendala-kendala yang ada di ruas limo cinere ini ya banyak sekali penonton atau sobat semua yang menuliskan di kolom komentar bahwa sudah tidak sabar lagi ya menunggu konstruksi mencoba konstruksi tol serpong cinere seksi 2 seperti yang saya sampaikan saya berangkat di pagi hari inilah kondisinya pemandangannya ya dan dari saya berangkat kabut itu tebal sekali seperti asap gitu ya tapi tidak ada yang bakar-bakaran gitu dari rumah pun saya berangkat emang udah tebal sekali dan ternyata pada saya terbang di Wismamas juga pemandangannya gini nih tebal ya seperti tebal kabut begitu jadi mohon maaf ya kalau kondisinya pada video kali ini tidak begitu secerah biasanya tapi semoga masih bisa dinikmati ya kita akan coba lanjut ya kita akan pergi untuk ke arah dimuraya ya kita akan coba beralih kita akan gambarnya kita alihkan iya saat ini saya berada di area jalan limuraya dimana saat ini sedang ada proses untuk pengerukan ataupun penggalian oleh ekskavator yang saat ini di depan kita persis sekali di jalan peralihan yang saat ini belum digunakan untuk jalan peralihan sisi jalan yang existing namun untuk jalan peralihan dari raid ataupun dari pelita itu sudah bisa digunakan jadi yang di tengahnya ini belum bisa belum belum digunakan mungkin karena ya lihat sendiri ya oleh sobat tugas semua jadi area yang harusnya ada pemasangan tiang panjang di tengah-tengah ini yang kita lihat ada kubangan air ini jadi semua buangan airnya itu malah kesini ya dari arah naman iskandar ataupun dari arah sisi kiri gambar ini itu malah airnya semua masuk ke lubang itu jadi bagaimana ya kondisinya hujan seperti ini tantangannya jadi ini tiang-tiang panjang yang kita lihat ini belum dilanjutkan untuk pemasangannya sedangkan di sisi sana di sisi sebelah depan dari video ini itu belum dibebaskan lahannya jadi mau ke sana belum bisa pengerjaan karena pembebasan lahannya belum selesai sedangkan ke titik sini akhirnya ternyata mengisi bagian itu terus jadi padahal tadinya baru mau dilakukan untuk proses pemancangan kita doakan aja mudah-mudahan ada strategi-strategi lain mungkin dalam pengerjaannya saya juga tidak tahu mari kita lihat dulu sebelum mengarah ke apa namanya mengarah ke pendowo ataupun wisma cakra dan si mangsun krukut kita lihat dulu kira-kira ada progres apa di area gerbang tolimo tepatnya di sini ini adalah area gerbang tolimo yang saatnya kita lihat kalau melihat video yang sebelumnya maka beberapa area yang tadinya belum ada land clearing maka kita sudah melihat di video ini sudah ada perubahan beberapa area yang sudah di land clearing terlihat sekali ada perubahannya walaupun memang bisa dikatakan tidak terlalu masif atau signifikan karena ini kan areanya gerbang tolimo itu berbentuk garpu dan yang saya tahu atau yang informasi yang saya terima tidak hanya sisi kiri kanan yang nantinya akan dibebaskan namun di tengah-tengahnya di antara garpu tersebut juga akan dibebaskan lahannya jadi si gerbang tolimo ini tidak ada pemukiman lagi nanti jadi di area naman iskandar sampai dengan sisi kanan yang saat ini digunakan oleh apa namanya oleh kendaraan proyek secara bertahap nanti akan dilakukan pembebasan lahan jadi nanti karena di area ini akan digali kurang lebih sekitar 7 meter 4 sampai dengan 7 meter maka di area ini tidak ada pemukiman lagi nanti di area ini nanti akan ada JPO ya jembatan penyeberangan orang ini kan di sisi ini ini kan harusnya di gerbang tolimo ini sisi kiri ini adalah sisi kiri nah ini adalah sisi kiri video yang mengarahkan naman iskandar ini adalah gambaran bahwa di area ini belum ada selesai pembebasan lahan begitu juga di arah sisi kanan yang saat ini digunakan untuk kendaraan proyek itu juga merupakan dari bagian garpu gerbang tolimo saat ini masih dalam proses pengerjaan beberapa sudah terlihat ada progressnya namun terlihat beberapa masih banyak rumah dan lahan-lahan hijau ini nah mari kita lanjutkan menuju ke arah ini adalah sisi batching plan di area limo ini yang saya sampaikan tadi ya bahwa overpass ini adalah pemancangan untuk overpass limo namun ke sisi kanan seperti tadi saya sampaikan bahwa pembebasan lahan belum selesai ke area tengah tadi mau dikerjakan namun jadi tempat malah jadi air malah masuk ke sisi semua gitu ya jadinya gak bisa dikerjakan dan ini ini adalah area yang tadi saya sampaikan untuk sisi kiri kanan dari pelita maupun jaim itu untuk warga bisa menggunakan jalur tersebut namun itu hanya akses warga aja ya jadi tidak diperuntukkan untuk jalur lain nah ini kalau di daratnya ini kayak gini kondisinya ya tuh lihat penggaliannya kita lihat ya ada perubahan kondisi ketinggian tanah karena memang sampai dengan jalan pelita seperti saya sampaikan penggaliannya itu sampai ke titik jalan pelita ya nah ini sampai ke sana nanti keluar kelimu raya lagi nah ini adalah kondisi dari naman iskandar jalan hasil jaim sendiri itu sudah dilakukan tanda ya bahwa dilarang masuk untuk ke dalam kecuali warga begitu juga dengan di jalan pelita nah ini juga kembali dari arah naman iskandar di jalan pelita juga sudah diberikan tanda dilarang masuk kecuali memang warga sekitar nah ini lah ya kondisinya kalau dari udara lagi kita lihat bahwa kondisinya ada beberapa kendaraan yang sudah menggunakan dari jalur peralihan yang sudah dibuat oleh petugas dan sekali lagi ternyata jalur peralihan ini adalah jalur peralihan sementara karena memang kondisinya di jalan Haji Jaim sendiri kita lihat itu sudah mulai digali jalan Haji Jaim nya ada ekskavator berwarna hijau ini adalah proses untuk penggalian dan disana ada dozer juga berwarna kuning yang terlihat dari udara dari drone view kali ini jadi terpantau disini ada dua ekskavator yang sedang melakukan land clearing sisi kanan juga dari jalan pelita ataupun Haji Jaim sudah bisa menggunakan jalan peralihan sementara ini oke kita lanjutkan menuju ke arah box Calvert Kaligrogol dan juga box traffic Arisuta yang sudah terlihat ada pengerjaan disana nah ini di jalan pelita juga sudah mulai ada penggalian ini kita lihat jadi jalan pelita maju sedikit itu merupakan titik terakhir penggalian dan seterusnya itu nanti akan ada penimbunan jadi nanti jalan tol ini adalah 8 grade atau jalan tolnya datar nah ini semakin terus ke arah Pendowo itu maka ada memerlukan timunan timunan nah ini adalah nantinya akses Caligrogol box Caligrogol nanti disini adalah box traffic Arisuta yang kita lihat belum ada perubahan ini tantangan juga sampai hari minggu kondisinya masih ada turun hujan alat-alat berat susah untuk bergerak kita lihat becek seperti ini itu tidak memungkinkan tidak sangat tidak memungkinkan alat berat untuk bisa berjalan begitu ya maka sekali lagi biasanya ada pekerjaan yang namanya scrub untuk melakukan pengeringan ini ini adalah area lane clearing dan sisi kanan ini yang jalan kendaraan proyek sebagian juga walaupun sudah dipasangkan batu-batuan namun masih kondisinya terlihat licin juga ya gitu nah ini yang sudah terlihat ada perubahan ini di area wisma chakra sekarang kita lihat awalnya masih ada beberapa pepohonan saat ini sudah mulai dilakukan lane clearing kita lihat ini adalah lapangan dan rumah di depan lapangan yang awalnya belum dibongkar ya sekarang sudah dibongkar jadi mulai ada pergerakan di wisma chakra walaupun tidak terlalu masif namun secara perlahan tapi pasti sudah ada terlihat perubahannya ya dan ke depan ini adalah merupakan akses kendaraan proyek menuju ke simpang susun kurukut ya yang kondisinya masih sama dengan video-video sebelumnya nah di sisi kanan juga rumah besar sudah mulai dibongkar ya sudah dibongkar kita lihat sudah rata dengan tanah ya jadi ke depan sana adalah simpang susun kurukut yang merupakan titik temu antara Cijago 3 dengan Desari 2 begitu juga akses serpong Ciniere bisa dilanjutkan ke arah tol Desari melalui simpang susun kurukut ini ya mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan terutama dalam video kali ini yang kondisinya ya terlalu berkabut mungkin menurut saya hingga kondisinya ini saya coba color grading mudah-mudahan masih bisa dinikmati ya sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangannya kita bertemu lagi di video tol jago terbaru berikutnya ataupun tol desari terbaru berikutnya dan juga tol serpong berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum